jadi beneran lu mau putar di mantan iya oke semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya oke guys jadi di kesempatan kali ini guys ya wah ini hujan gak anda kira-kira ya enggak ini mau hujan guys kita mau riding cuy ya kita bertiga ada nanda ada si lia wah sepatu baru guys langsung masuk got kampret astagfirullah satu baru cuy langsung masuk got kampret oke semuanya lanjut guys ya kita panasin dulu nah kita ke ini dulu ke pembensin lu depan lu depan lu depan lu depan lu depan gak lu depan oke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim video ini walaupun video ini atau channel ini tidak pernah bermanfaat buat kalian semua tetapi seolah perkesempatan kali ini saya akan membuat video ini menjadi biar manfaat ya setidaknya bisa menghibur buat kalian semua guys ya AC ini sorry ya cuy ya kalau misalkan gua akhir-akhir ini jarang banget konten di YouTube ya guys ya karena emang kita sekarang lagi sibuk di dunia nyata dan lagi nggak bisa buat keluar jauh-jauh guys kita ready nya mungkin seminggu sekali cuy kalau pas lagi ada waktu lenggang mungkin malem kita bisa nr hari biasa guys kenapa sih nanda berhenti guys kenapa dak kenapa kenapa enggak ini masyata mungkin ini waktunya gua ngomong kali ya emang lu mau ngomong apa enggak ini kan gua kan sama Cilia kan dari kemarin udah ini udah ngobrol lah ngobrol masalah ntar dulu enggak kita perlu duduk aja deh biar nggak enak sini 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 duduk duduk enggak ada tempat duduk ya maksudnya biar ngobrolnya enak gitu tarulah lepas lepas silam dulu bentar panas banget eh duduk sini ya ngobrol enggak gua penasaran lu mau ngomong apa sih enggak dong ngomong ini ya mas saltaap ntar 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 ngomong apa ini loh mas saltaap kemarin 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 kan gua udah ngobrol sama Cilia ya kan gua ciko udah usahakan sama Cilia udah hampir sebulan ya iya udah hampir sebulan aku tuh cari-cari kerjaan buat Cilia gua dapet-dapet mas saltaap oh berarti kemarin kan kita disini kemarin kan ngobrol ya itu apa namanya masukin lamaran ke berapa perusahaan tiga tiga itu enggak ada yang ini lebih malah lebih lebih dari tiga lebih ada sih yang manggil ada cuma dipik jauh jemah bahasa Inggris bener jemah bahasa Inggris nah makanya kan gua gak ngijinin kalau dia dipik kan dia baru mas saltaap masa dilepasin gitu aja di Jakarta kan nah makanya ini berhubung susah dari kerjaan gua pengen ini ajalah pengen tamit pengen ngalahin ngikut ke Kalimantan maksudnya? iya gua ngantarin si Alia kalau enggak gua ikut ikut kesana aja ke Kalimantan berarti lu ini dong keluar dong kerja dari sini berarti beneran lu mau ke Kalimantan iya udah gak ngijinin gak? ha? gak ngijinin gak ngijinin tapi gimana ya mas enggak kalau saran gua ya kan sekarang kan emang cari kerjaan susah ya gua juga pernah sih barang itu ngerasain kayak gitu masukin lamaran ke beberapa perusahaan gak ada yang dipanggil emang susah sih sekarang kerja kalau menurut saya ya dicoba dulu lagi aja maksudnya gini loh emang sih gak gampang gitu lah cuman masa ya kita lu nyerah nyampe disini gitu kan abis gimana mas makin lama kan tau sendiri biaya hidup di Jakarta kayak apa mas paham sih paham 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 keras Jakarta tuh mas terus terus kalau misalkan lu kalau misalkan balik nih kalau misalkan balik terus lu mau ngapain disono kerja disono gitu ya paling enggak kalau saran saya mah jangan nggak sekarang ikhtiar lagi aja coba ngelamar yang lain lagi sebenernya sih kalau masalah kerjaan sih sebenernya banyak cuman tergantung kitanya aja gimana caranya kita menyikapinya kalau misalkan masa iya sih liah kan masih muda gitu loh nggak mungkin ibaratnya apa namanya perusahaan nggak butuh itu tuh nggak mungkin lu umurnya berapa sih ya baru 20 berapa sih baru 20 tuh masih panjang dak di luar sana tuh masih banyak orang yang ibaratnya tuh udah berbulan-bulan lontang lantung cari kerjaan masih banyak nggak masnya gini loh gua heranya kenapa temen-temen nih nggak pada bantu gitu loh yang nonton kayak gitu apa nggak bantuin ya apa mereka juga bingung kayak ya mungkin bisa jadi mereka juga kan banyak penonton kita kan banyak tuh yang bocil-bocil juga enggak iya mungkin karena dari itu dia nggak bisa ngebantu mungkin ya oh iya mas Altam kemarin kan sempet si Liani bilang katanya kan jago bahasa Jepang bahasa Inggris eh nah barangkali nih nanti takutnya kan kalau ada yang nonton eh video kan kalau nggak langsung dibuktiin kan nanti bilangnya ah ngomong doang katanya jago bahasa Jepang bisa bahasa Jepang bisa dia perkenalan perkenalan gitu-gitu ngobrol Jepang jago dia lu mas Altap iya coba kalau suruh tes perkenalan aja ya pakai bahasa Jepang ya siapa tahu ini mungkin-mungkin barangkali ada ya ada yang nonton videonya iya kan terus ngajak kiliat kerja kalau misalkan ya kalau misalkan lu ada tawaran kerja terus di luar negeri gitu gimana mau janganlah enggak di Jakarta aja khusus Jakarta Timur aja mas Altap kerja apapun itu khusus Jakarta Timur nggak apa-apa mau penerjemah mau apa nggak apa-apa deh jadi guit ya boleh ya iya jadi guit mau 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 jadi guit guit apa sih guit apa mas apa sih yang terjemah juga benerjemah jadi ntar benerjemah orang-orang bule gitu oh iya nggak apa-apa coba kita tes ya mas Altap suruh suruh perkenalan coba aku pengen tes kamu perkenalan deh pakai bahasa Inggris sama bahasa Jepang coba bahasa Jepang aja deh ya udah bahasa Jepang coba ya guys kutasi nama Ewa Aliani desu yoto yandeku dasai udah simple itu apa artinya kenalkan nama saya Aliani tinggal di Pontianak oh gitu ya coba kalau bahasa Inggris kalau ngobrol gitu bisa nggak ngobrol ngobrol aku lebih ngerti dia ngomong daripada kita ngomongin iya soalnya kanji itu tuh ribet iya emang bahasa kanji itu aksara kanji itu ribet coba kamu pakai bahasa Inggris hi guys my name is Aliani i live in West Kalimantan Murnio i'm here in Jakarta Timur Cawang bentar tar ayu lho gugup aku aku nya gugup sebenernya sih kalau masalah ngomong sih mungkin kitanya susah ya tapi kalau orang lain ngomong kita tahu kayak kayak gini aja enggak kayak kalau gue ya orang ngomong bahasa Sunda tuh gue tahu dulu artinya tuh tahu tapi buat ngomongin tuh nggak bisa lagi gitu lah mungkin betul betul jadi ini saran lasaltat gimana nih ini aja mending ini aja dulu sabar kan kan lu disini baru sebulan ya ya kan baru sebulan kan rata-rata ya kan kalau interview itu tuh dipanggilnya tuh rata-rata tuh 3 bulan maksimal 3 bulan ya mas ya ya kan rata-rata maksimal tuh 3 bulan 3 bulan mending lu sabar dulu aja lu juga harus ini enggak lu juga harus persiapin kan lu disini kan bisa dibilang ngebiayain lah ya lu juga harus irit-irit lu harus ngatur keuangan lu jangan ibaratnya tuh yang gak penting jangan dilakuin lah yang gak penting lah ibaratnya lu berusaha dululah buat si Lia gimana caranya biar si Lia tuh bisa makan dululah disini intinya mah sambil nunggu kerja gitu kan soalnya gak mungkin juga kalau misalkan si Lia itu udah ngelamar di beberapa perusahaan terus gak ada panggilan itu gua yakin gua yakin tuh gak mungkin apalagi liat posisinya sekarang umur masih 20 tahun masih ibaratnya itu masih dibutuh di apa ya di suatu perusahaan itu itu lagi dibutuh-butuhin gitu loh umur-umur segitu tuh beda kayak driver kalau driver itu umur 30-an itu baru dibutuh-butuhin tapi kalau masalah kayak kerja di perusahaan di perkantoran gitu tuh umur-umur segitu 20-25 itu tuh lagi dibutuh-butuhin apalagi kalau misalkan Lia punya kemampuan gitu iya kan itu tuh lagi dibutuh-butuhin kalau saran saya mah jangan 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 ini dulu deh sabar dulu deh sabar dulu aja kita tunggu 3 bulan udah ada berapa perusahaan sih yang lu ini kerja lamar banyak ya banyak ya udah gitu aja apa intinya mah ikhtiar dulu aja jangan sabar dulu aja lah saran saya ya soalnya kan itu 3 bulan paling enggak tuh Ajan Mas Saltap iya Ajan udah dululah ya yaudah oke guys ya pokoknya pesen gue ini tuh jangan kegabah buat balik ke Kalimantan dulu dah ya ya lo mau enggak gimana ya ya udah nunggu aja deh nunggu aja ya udah oke guys oke guys emang sih kalau namanya orang cari kerja itu susah ya mungkin dari kawan-kawan semua ada yang apa namanya punya lawan kerjaan ya kan khususnya buat ini apa namanya buat di bidang apa sih ya iya di pariwisata perhotelan pariwisata perhotelan tuh kalau misalkan kawan-kawan ada lowongan boleh DM kita langsung ya guys ya oke cuy udah Ajan kita close dulu nanti kita lanjutkin oke see you